Dulu kumbang merindu bunga saksinya Kalau acara ini aku sih karena belum kebayang ya nanti seperti apa jadinya Yang ada di kepalaku adalah this is gonna be a huge one Aku belum pernah benar-benar merayakan tahun baruan sama temen-temen Jadi ini adalah tahun baruan pertama ku Dengan teman-teman Sebenarnya tempat ini ya Out of nowhere But actually that's what exactly we needed What I needed I think Aku berharap malam ini menjadi istirahat ya Istirahat dari kesibukan pikiran Dari kesibukan pikiran sih Karena yang kita capek pikiran dan hati ya sudah sepanjang tahun ini gitu Itu bekerja keras Aku berharap malam ini bisa relax aja Menikmati apa yang ada Dan juga ketemu reunian sama temen-temen yang lama Ada hamba Allah gitu Jadi seneng juga ketemu lagi Terus ya Apa lagi sih yang bisa kita harapkan dengan Alam yang seperti ini Udah ada semua gitu Udah indah Dulu kumbang Bicara ini oke Mungkin nggak sampai 3 bulan Mungkin 2 bulan yang lalu Baru ada gagasan bahwa akan di launch disini Di Padepokan Start ini Ya saya cuma mendukung saja Seluruh detailnya dia dan Riyandi dan kawan-kawan yang bikin itu Saya nggak tahu bahwa akan ada disini Tapi nggak apa-apa juga untuk pergantian tahun Kelihatannya puitis juga Pergantian tahun bersama gilap gitu Sebenernya ini acara kedua kami tahun baruan disini 2 tahun lalu kami sempat merayakan bersama-sama Tapi waktu itu masih rata tanah Kalau sekarang Alhamdulillah sudah ada bangunan Sudah bisa ada stage Terus kita bisa masang lighting Bisa masang sound Jadi pengalamannya Seru juga bersetia pada proses Sabar gitu Untuk kita juga akhirnya bisa ngumpulin orang sebanyak ini Perlu waktu Jadi saya bisa bilang bahwa Produksi Bersama Gelap kali ini Dan juga malam tahun baruan kali ini tuh Sangat amat Apa ya Bukan kak Jai Ben ya Hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun Kita berupaya mengumpulkan orang Nama saya Fathia dari Bandung Tanggapan buat acara ini bagus Dengan suasana yang maksudnya Jauh dari mana-mana Tapi Apa ya Punya jadi kayak ada rasa keluargaan disini gitu Saya Cynthia Pinky dari Bandung Datang kesini buat Ngeliat petunjukan dari Drew Padi Dan menurut saya acaranya itu sangat epic Dan sangat-sangat Ini tuh kayak konsep acara yang kesukaannya simbah banget gitu Ada kopi Ada nuansa Jawa-Jawanya Dan dari tadi saya ketemunya orang-orang Jawa terus Dan mereka ngobrolnya pakai bahasa Jawa Jadi saya tidak ngerti Tapi acaranya bagus Bagus banget Dan sangat-sangat Epic sih Sangat-sangat terkonsep dengan baik Aku Mada dari Jakarta Kalau aku Yogi dari Bandung Awalnya ragu-ragu sih Soalnya kan tempatnya tuh sangat Terpencil ya Ya karena jauh gitu kan Wah di Nanger nih Awalnya di Bandung Oh Bandung oke gitu Terus eh ternyata disini Tapi Ngeliat Apa ya ini Atmosfernya Bagus banget sih Kayak di Kita bisa lihat Ya bagus lah gitu Kurang lebih sama kalau aku Cuman alasan kesini tuh ya Ini aja sih pengen coba yang baru kan Biasanya kalau kita di kota nih tahun baruan Di alun-alun Kembang apian Dor-dor Yay Udah Kero dit Pulang-pulang Macet nih Kalau disini kan kita Beda banget lah Ada pentas seni Ada macem-macem ya Ada dalang sih Ada dalang cilik ya Gitu Kayaknya anti mainstream banget lah Kalau kesini Kalau udah Disini 2019 Juga bakal anti mainstream Nah gitu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.